Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada pimpinan MKD. Surat ini telah dibacakan oleh MKD di dalam sidang MKD pada tanggal 16 Desember 2015. Itulah pidato terakhir Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI saat berlangsung paripurna terakhir Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memasuki masa reses Jumat siang. Meski telah mundur, namun Setnoff masih menduduki posisi sebagai anggota DPR. Rencananya, Adeko Marudin, Ketua Fraksi Golkar, akan menggantikan Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Setiap anggota punya hak, namanya ini Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu semua aspirasi siapapun harus kita proses secara politik pun begitu. Nah tentu takarannya adalah peraturan perundangan yang ada. Jadi nanti sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, yang sah praksi kan praksi yang saya pimpin di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu tentu tidak ada masalah di masa yang akan datang. Anggota DPR dari fraksi lain menyayangkan keputusan Partai Golkar yang hanya mengajukan satu nama pengganti Setia Novanto, serta menyayangkan masuknya Setia dalam alat kelengkapan Dewan. Kalau mau lebih clear, agar anggota DPR betul-betul bahwa hanya Golkar yang mengusulkan, yang memilih itu bukan Golkar, harusnya kan disayangkan kepada anggota DPR. Nah harusnya, ya, praksi Golkar mengusulkan lebih dari satu orang, agar kami sebagai anggota Dewan bisa memilih. Tak hanya mempermasalahkan satu nama calon ketua DPR, Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga tokoh senior Partai Golkar menyayangkan, Setia Novanto menjabat ketua fraksi di DPR RI. Setiap partai politik untuk kepercayaan masyarakat, kepercayaan masyarakat muncul dari persepsi. Tapi kalau persepsinya sudah jelek? Kalau persepsinya sudah jelek, bagaimana bisa dapat kepercayaan? Kalau tidak ada kepercayaan, partai politik tidak akan bisa berkembang. Sementara itu, meski kasus kode etik setia di MKD telah usai, Kejaksaan Agung tetap melanjutkan penyelidikan terhadap mantan ketua DPR ini. Kejaksaan Agung berencana memanggil setia setelah semua saksi lain telah dimintai keterangan. Sekarang kita masih manggil yang lain dulu. Ya, saya katakan ibarat kita makan bubur panas. Kita awal dari pinggirnya dulu, nantrum yang lama dikatakan. Ya, saksi-saksi atau bukti-bukti apapun yang kita cari dan kita usahakan untuk dimukan. Kejaksaan Agung telah memeriksa 15 orang terkait dugaan permufakatan jahat dan percobaan korupsi yang melibatkan setia Novanto. 16 Desember lalu, setia mengundurkan diri sebagai ketua DPR periode 2014 hingga 2019. Langkah ini menyusul dugaan pelanggaran etik dalam negosiasi kontrak PT Freeport Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.